. Isu resesi menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Terlepas sebagai pelaku usaha maupun masyarakat kecil. Seolah trauma dengan keruntuhan ekonomi saat pandemi, isu resesi menjadikan masyarakat kembali putar otak agar bisa terus mendapat pemasukan hingga cuan. Pasalnya saat resesi berlangsung, otomatis krisis akan melanda. Ekonomi dan jumlah lapangan pekerjaan diramalkan menurun saat terjadi resesi. Meski demikian, sejumlah bisnis diprediksi bisa bertahan dan tetap menghasilkan. Nah, pada video kali ini, akan mengulas sejumlah bisnis paling cuan meski resesi menghantam. Apa saja bisnisnya, simak video ini sampai selesai. 1. Bahan pokok Sembako merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat. Karenanya, meski dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat akan tetap akan mencari bahan-bahan makanan pokok untuk bertahan hidup. Anda bisa memanfaatkan ide bisnis ini untuk meraih keuntungan yang menjanjikan. Bisnis ini juga bisa dilakukan dengan modal yang relatif kecil, namun memiliki potensi keuntungan yang besar karena perputaran arus kasnya yang cukup cepat. 2. Bisnis kuliner Peluang bisnis yang bisa Anda pertimbangkan untuk menghadapi resesi adalah bisnis kuliner. Meski daya beli berkurang, kebutuhan akan makanan dan minuman pastilah ada. Anda bisa mendirikan sebuah bisnis kuliner dengan modal yang tidak terlalu besar dan mendapatkan perputaran uang yang cukup cepat. Anda tentu bisa membuat bisnis kuliner ini sebagai bisnis rumahan yang simpel dan tidak memakan banyak waktu. 3. Jasa Freelance Menawarkan jasa pada portal pekerja lepas juga bisa jadi bisnis menjanjikan saat resesi. Pasalnya, masa resesi ekonomi, sebagian besar perusahaan cenderung memilih jalan untuk melakukan perampingan anggaran dan menekan pengeluaran. Tak heran, ancaman PHK pun turut menjadi hal yang paling dikhawatirkan dengan adanya resesi. Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir, karena ada banyak pekerjaan lepas secara online yang bisa Anda lakukan untuk tetap mendapatkan penghasilan. Selain itu, pekerja lepas juga membuka kesempatan bagi Anda untuk terus mengembangkan keterampilan dan perluasan jaringan serta relasi Anda. 4. Logam Mulia Saat resesi terjadi, harga dari logam mulia seperti emas biasanya akan cenderung lebih stabil. Oleh karena itu, ketika isu resesi global mencuat permintaan akan emas pun cukup tinggi. Jika Anda memiliki modal yang cukup besar, Anda bisa mencoba membuka melakukan jual-beli emas. Harga emas yang cukup stabil dan cenderung naik dalam jangka waktu tertentu serta tidak terpengaruh krisis ekonomi membuat ide bisnis emas ini sangat menjanjikan. 5. Layanan Kesehatan Bisnis layanan kesehatan dan perlengkapannya juga bisa bertahan meskipun kondisi ekonomi suatu negara sulit. Hal ini terbukti saat pandemi COVID-19, permintaan pasar akan berbagai produk kesehatan meningkat pesat. Anda bisa mencoba bisnis di bidang ini baik dengan menyediakan layanan kesehatan maupun produk kesehatan. 6. Bisnis Pelatihan Dalam situasi seperti pandemi COVID-19, banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan potensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan secara dari. Bisnis di bidang pelatihan ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Anda jika resesi ekonomi benar-benar terjadi. Meski dalam kondisi krisis, masih banyak orang yang ingin mengambil pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri agar lebih siap menghadapi kehidupan saat masa resesi telah berlalu. Terima kasih telah menonton!